Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Balik lagi ya abang ya kan disini Oke kali ini kita akan ngebahas tentang Gimana Diem dalam satu posisi Itu bisa menyebabkan kita Cedera Atau seolah-olah seperti cedera Jadi gini teman-teman Jadi ada yang namanya spasme Spasme itu adalah kekakuan otot yang berlebihan Nah biasanya Kalau orang Kecapean terlalu porsir pada satu aktivitas Itu bisa menyebabkan spasme Tidur juga bisa menyebabkan spasme Orang diem Berdiri ataupun duduk Bisa menyebabkan spasme Artinya kekakuan otot yang berlebihan Nah jadi Spasme ini biasanya normalnya Yaitu 45 menit Kalau kita diem pada satu posisi Itu terjadi perubahan Jadi idealnya teman-teman semua Kalau udah 45 menit berada pada satu posisi Silahkan pindah ke posisi yang lain Untuk menyebabkan terjadinya spasme Tapi mungkin setiap orang agak berbeda ya Mungkin ada yang setengah jam Atau 35 menit Atau 35 menit Atau 40 menit Sudah kerasa pegel-pegel Atau sakit gitu ya Nah jadi sekali lagi teman-teman Ketika ada kekakuan otot Atau spasme Kekakuan yang berlebihan Itu menyebabkan teman-teman Sakit Pegel dan lain-lain Oke jadi kurang lebih begitu aja Teman-teman jangan lupa Kalau ada Yang mungkin sakit Pada badannya Yang berkaitan dengan fisik Keseleo Salah bantal Pinggang kecetit Punggung kecetit Mungkin lutut gak bisa ditukuk Dan lain-lain silahkan Langsung aja Telepon AAD 0857-111-431-37 Oke ingat hanya seputar Bekasi ya AAD hanya melayani seputar Bekasi Dan tidak melayani Urut pijat santai seluruh badan Oke begitu aja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh